Bakal calon Bupati Sidrap, Syahruddin Alarif, mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Bupati di kantor DPC P3 dan Perindo Sidrap. Saat menuju kantor P3 dan Perindo Sidrap, Syahruddin Alarif yang juga wakil ketua DPRD Sulsel dikawal ratusan motor taksi dan becak motor, serta puluhan komunitas anak mobil. Atas aksi ini, Syahruddin Alarif menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Sidrap yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mengawal pengembalian formulir di dua kantor, yaitu di kantor DPC P3 Sidrap dan Partai Perindo. Tak hanya itu, Syahruddin Alarif juga menyampaikan bahwa semoga dengan adanya langkah awal ini, P3 Perindo dan Nasdan bisa bekerja sama untuk memenangkan pil kada Sidrap. Syahruddin Alarif juga menyebut dirinya seorang aktivis dan tentunya tahu cara mengelola organisasi dan tahu cara Mapatabe dan Sipakatau dan saling menghormati. Di tempat yang sama, Ketua DPC P3 Sidrap, Haji Padhuddin, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Syahruddin Alarif di kantor DPC P3 Sidrap untuk mengembalikan formulir, dengan harapan hal ini bisa jadi langkah awal untuk bersama membangun Sidrap dan mensejahterakan masyarakat Sidrap. Terima kasih telah menonton!